Oke, kembali lagi di B-Channel. Kali ini adalah J-Tour X70 Plus. Seven-chitter ya. Smart Key-nya kayak gini. Ketika di-unlock, sepia terbuka. Ketika ditahat tombol unlock, ini bisa untuk buka semua jendela. Dari Smart Key juga bisa untuk buka power back door. Selain buat buka, dia juga bisa untuk menutupnya lagi. Kalau kita tahan tombol lock, sepion terlipat dan semua jendela kembali menutup rapat. Kamera 360 ya. Kamera depan ada di tengah grill. Untuk detail headlamp, ketika dinyalakan lampu kecil, dia LED di sisi dalem. Untuk lampu utama, proyektor LED ya lampu utamanya. Untuk lampu jauh, B-beam. Untuk lampu shine, lampu shine-nya sekuensial di sisi dalem. Di bawah ada aksen warna merahnya ya. Untuk mesinnya, 1500 cc, 4 silinder turbo, dengan output 156 PS, dan torsi 230 Nm. Modul habis di sini, rong mesin sudah dicat, begini juga kapusin, sudah ada perdam, dan sudah hidrolik, tapi satu sisi ya. Untuk harga, tapi belum dirilis nih. Peloknya finishing black glossy, 19 inci, dengan profil ban 2355 R19. Di sini ada headphone over fender, warna hitam dong. Di sampingnya ada list warna merahnya. Di sini juga ada dipos tulisan jetur. Kamera samping ada dipos beyond, sandisk beyond, beyond black glossy, window light chrome, di atas ada roof rail, dan panoramic sunroof. Handlenya model tarik, dengan access marquee, model setup, suara body ya. Untuk interior, dominan warna hitam, bahan di sini dia soft touch, ambres soft touch, dengan stitching warna merah, termasuk di sini. Electric seat di sini, dengan 3 memory slot, ngasing dia di sini ya. Yang ini 2 slot demi tombol, ada tweeter, door handle silver, power window dia all auto, ada window lock, elektrik mirror, dan sudah elektrik di terkendalikan ke folding, ini tombol power door lock, di bawah ada speaker, cup holder, door pocket, dan reflektor di pintu. Transmisi Matic ya, pedalnya stainless, untuk buka kapasnya dari sini, ada headlamp leveling, ada untuk buka power back door, ada stability control, band dashboard, soft touch, dengan stitching warna merah, dan list warna merah di kisi AC-nya. Speedo-nya TFT ya. Kita coba, ACC on. Ini ya, speedo-nya dia, full TFT, dan support voice comment juga ya. Buka sunroof. Kayak gini ya, bahkan voice comment-nya udah support, bahasa Indonesia. tutup sunroof. Kayak gitu ya. di kanan sini dia ada audio steering switch, pedal shift untuk menaikkan, saklar headlamp auto ya, terintegrasi fog lamp, setir di lapis kulit, di kiri ada cruise control, pedal shift untuk menurunkan, saklar wiper sudah auto, bisa diatur interval waktunya, pengaturan setir, setir teleskopik lengkap. ini head unit-nya, dia ada buku manual, sistem setting, ada wifi, bluetooth, pengaturan suara, display, tampilan speedo juga bisa diganti ya. ada dua pilihan tampilan, ada animasinya, antar pergantian tampilan, screen saver juga bisa nampilin jam, ada pengaturan bahasa, sistem, pengaturan lainnya, ini untuk ke home, ada bluetooth, support Android Auto, Apple CarPlay, ada media center, ada video, image, audio, ini untuk AC, pengaturan lainnya lengkap ya, sampai ke depan, untuk front divogar, ada rear divogar, yang ini suhu, yang ini speed fan. Kamera, 360 ya, bisa tampilan 3D. untuk pengaturan kendaraan, untuk pengaturan kendaraan, tailgate, bisa diatur ketinggiannya, untuk lampu, follow me home, driver assist, blind spot monitor, door open warning, rear collision warning, disini ada, media button, security reminder, driver, driving, power steering, ada comfort auto sport, driving mode, ada eco auto sport, itu ya menunya ya, di bawah ada kisya AC nya, AC juga bisa atur dari sini nih, ini touch sensitive ya, di balik sini dia ada, USB ya, untuk connect head unit, untuk charging, ada port outlet model bulat, ada tempat penyimpanan, transmisinya, 6 speed DCT ya, dengan mode, tiptronic, sudah electric park brake, dengan auto hold, hazard ini ketika diaktifkan, tombol ikut berkedip, ada heel listen control, ada wireless charger, disini juga ada, tempat penyimpanan, bisa atur dari sini juga ya, untuk head unit, armrest, soft touch ya, di dalamnya, bisa jadi core box nih, kisya AC nya bisa dibuka tutup, yang ke arah, konsol box nya, jok nya, kulit ya, motif perforated, dengan list list warna merah, seatbelt sini dengan, hater gesture, airbag lengkap sama backpillar, hand grip sini model retract, sun visor sisi pentang depan, lengkap dengan fancy mirror, dan lampu yang unik ini ya, disini dia ada, lampu baca, sudah LED, untuk buka tutup, panoramic sunroofnya, juga bisa dari sini, ini posisi kaca, terbuka, maksimal, gede ya, disini dia ada tempat kaca mata, sepion tengah, auto dimming ini ya, sun visor sisi driver, juga lengkap dengan fancy mirror, dan lampu yang unik ini, ada card holder juga, ini ada airbag, untuk sisi penumpang depan, paci, sama opening ya, serta ini layout dari, door trim nya, disini juga ada ambilet nya, untuk pengaturan kursi driver, tadi elektrik dari door trim, disini ada seal plate, tulisan, jatur, di belakang, bahkan disini, air plastik, yang amrest, tetap soft touch, ada ambient light juga, list disini silver, ada tweeter, door handle silver, for window changer amrest, di bawah ada speaker, door pocket, dan reflektor di pintu, airbag juga ada, di kiri kanan kursi depan, di belakang kursi driver, dia ada seat back pocket, begitu juga di belakang kursi, penumpang depan, ada kisi AC untuk penumpang belakang, bisa dibuka tutup, ada tempat penyimpanan, ada USB ya disini, dua buah, dan ada tempat penyimpanan tertutup, ini dia, amper flat floor ya, serta ini layout dari, dashboard nya, di atas panoramic sunroof nya, hand grip sini, ada re-track dengan hook, ada lampu baca, yang sudah lidi, airbag pilar sampai ke belakang, seat belt disini, yang rapi tutup cover, headrest, tiga-tiganya just stable, di tengah ada, akomodasi armrest, dengan dua buah cup holder, juga sliding ya, ini paling maju, bisa maju banget, paling ngundur, untuk akses ke belakang, bisa dari tuas disini, sliding ya, aksesnya, kita coba, baris ketiganya, di baris ketiga, ada tempat penyimpanan, ini sudah fuller plastik ya, ini untuk pemasangan sparator, seat belt disini, yang rapi tutup cover, nggak ada hand grip ya, di baris ketiga, atras kiri kanan aja stable, duduk di baris ketiga, ini tadi, paling ngundur ya, baris keduanya, jadi ngepas nih, kalau paling ngundur, untuk yang tinggi 178, disini ada top tetet dari isofix, di kanan juga ada tempat penyimpanan, untuk driver, dia nggak dapat hand grip, untuk kelipatan, pakai tuas yang disini ya, rem belakang, cakram, untuk stop lamp, ketika dinyalakan lampu senja, dia LED bar ya, yang menjang dari kiri ke kanan, yang ketika di rem, ada hymon stop lamp, untuk lampu sein, sequential ya, di bawah juga dia ada, rear fog lamp, di atas ada rear wiper, rear defugger, antena, charfin, sporty banget ya ini, desain, fake muffler nya itu, ala-ala quad muffler, tapi ini, tertutup rapat ya, muffler nya yang ada ke bawah, untuk buka bagasi, tombol elektris sudah, for back door, ini bagasi nya ketika, kursi baris ketiga tegak, untuk kelipatan 50-50, dan ketika terlipat, bisa rata bagasi ya, disini ada tempat penyimpanan, ada toolkit, ada port outlet yang modal bulat, ada lampu bagasi, untuk-nutup bisa dari sini, lampu plat commerce sudah LED, kamera mudur di tengahnya, ini desainnya dari belakang, secara overall, secara overall, untuk lipatan kursi, baris kedua kiri, ini yang porsi, 60 nya, kursi penumpang depan, masih manual ya, disini ada tempat penyimpanan, kargonet, serta ini layout, dashboard nya dari sisi, penumpang depan, dan ada proyeksi, logo JTOUR juga nih, di bawah pintu, oke, sekian video saya mengenai, JTOUR X70 Plus, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menonton, selamat menonton, sampai jumpa di video selanjutnya,